Tempat ini seperti kota hantu. Lucu sekali, Spongebob. Apa? Lampu-lampu bergedi beberapa kali, mati menyala, mati menyala seperti dalam cerita. Eh, Squidward. Apa yang kau lakukan dengan tombol lampunya? Aku tidak memainkan tombolnya. Ini pasti karena tombolnya sudah tua. Apalagi tempat ini harus tetap buka 24 jam sehari. Apa? Apa? Halo? 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 Usaha yang bagus, Squidward. Usaha bagus apanya? Telepon berdering dan tidak ada suara di sana. Kau menakut-nakutiku ya? Spongebob, aku tidak melakukannya. Oh, tenang, tenang. Baiklah, apa itu tadi ya? Pertama lampu, kemudian telepon, dan di tembok keluar lendir hijau. Tunggu, tunggu. Itu sudah biasa. Tapi siapa yang mengubah catnya? Siapa yang diangkut bus malam begini? Tidak. Mereka menurunkan seseorang. The sun's ringing, the flesh singing, the bass banging, the... The head slinging slasher. Akhirnya kau mengerti juga. Tamatlah kita. Bukan, bukan itu. Aku sangat terharu dengan kegigian yang kau lakukan. Kau menyiapkan ini semua dan berdiri di seberang jalan sana demi untuk menghiburku. Kau pasti sangat menyukaiku. Benar-benar terharu. Pas, pap. Ada dua kesalahan dengan teorimu. Pertama, aku ini benci padamu. Dan kedua, bagaimana mungkin aku ada di sana padahal aku sedang berdiri di depanmu. The head slinging slasher. Pergi, pergi. Jangan mendekat, jangan mendekat. Terus sana. Pas, pap. Apapun ucapanku kepadamu, sebenarnya aku tetap menyukaimu. Squidward usir dia. Suruh dia pergi dari sini. Apa? Cepat pergi, pergi, jangan mendekat. Apa boleh aku melamar pekerjaan di sini? Aku bawa spatula sendiri. Tadi aku sudah telpon, tapi aku tutup lagi karena aku gugup. Kau punya referensi? Tunggu. Jadi kau yang tadi menelpon dan turun dari bis? Lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Jangan angkat ya.